Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para petani di desa Singkup Kuningan terpaksa memanen lebih dini tanaman padi mereka akibat sawah kekurangan pasokan air dampak dari musim kemarau. Lima pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Bogor mengikuti tes kesehatan yang digelar KPU Kota Bogor di RSUD. Seorang pria di Kabupaten Bogor jadi korban komplotan begal bersenjata tajam. Para petani di desa Singkup Kuningan terpaksa memanen lebih dini tanaman padi mereka akibat sawah kekurangan pasokan air dampak dari musim kemarau. Hal tersebut terpaksa dilakukan para petani agar tidak menderita kerugian lebih besar. Sawah di desa Singkup Kecamatan Jabara Kabupaten Kuningan kering kerontang. Para petani pun terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Padahal usia tanaman padi saat ini menuju masa ideal panen. Masih berjarak 2 minggu ke depan. Panen dini terpaksa dilakukan karang hektaran sawah di desa Singkup Kekurangan Pasokan Air dampak musim kemarau. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2 minggu lebih. Minimnya pasokan sumber mata air di area sekitar membuat pompanisasi terkendala. Akibatnya 3 hektare sawah warga tak mendapat air dan tanaman padi kering sebelum waktunya. Biasanya dari lahan 100 bata, petani mampu menghasilkan 6 kuintal padi. Namun akibat kekeringan saat ini petani memprediksi hasil panen turun hingga 50 persen. Belum waktunya Pak. Memang air. Airnya susah Pak. Ini usia tanam berapa lama Pak? Berapa bulan Pak? 2 bulan. 2 bulan. Harusnya? 3 bulan. 3 bulan. Berarti harusnya menjelang panen harusnya berapa bulan lagi? Berapa minggu lagi Pak? Berapa minggu lagi Pak? 2 minggu lagi. Terpaksa dipanen? Ya, mati turun air. Area persawahan di desa Singkup adalah sawah tada hujan yang biasanya hanya bisa ditanami 1 kali dalam setahun. Para petani berharap ada bantuan pengairan dari pemerintah agar panen raya bisa dilakukan lebih dari 1 kali setiap tahunnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Memasuki awal September musim kemarau yang melanda wilayah Bandung Barat belum juga berakhir. Akibatnya sejumlah petani sayuran gagal panen karena sayuran yang ditanam membusuk. Akibat petani yang terpaksa menggunakan cadangan air limbah untuk menyiram tanaman. Sudah hampir 2 bulan lamanya para petani sayuran di kawasan Jambu Dipa, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, belum bisa memetik hasil panen sayuran yang ditanam secara maksimal. Sayuran brokoli yang membusuk akibat dampak kemarau membuat petani akhirnya gagal panen. Apalagi petani hanya bisa mengandalkan turunnya hujan untuk menyuburkan tanaman. Praktis, para petani saat ini hanya bisa menggunakan sisa air cadangan dari limbah rumah tangga untuk menyiram tanaman sayuran mereka. Selain kebangkol, beberapa jenis sayuran lain yang gagal panen diantaranya tomat dan stroberi. Hasil panen berkurang? Iya. Berapa persen, Bu? Hasil panen berkurangnya, Bu? Ya, biasanya dapat 3 persen. Kalau sekarang paling 1,5 persen. Jika biasanya dalam 1 kali panen, petani bisa menghasilkan 3 ton. Namun dalam kondisi musim kemarau, petani hanya bisa mendapatkan 5 hingga 10 kuintal saja. Selain menunggu turunnya hujan di awal bulan ini, petani barat pemerintah daerah bisa membantu distribusi air untuk mengairi lahan pertanian, sehingga kerugian para petani tidak semakin besar. Mohd Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Dampak musim kemarau, warga Pangasinan Kota Banjar mulai mengalami kesulitan air sejak sebulan terakhir. Sumur warga sudah tidak keluar airnya, hingga harus mencari kesumber air lainnya. Setelah 2 bulan lebih tidak kunjung turun hujan, warga Pangasinan Kota Banjar mulai kesulitan air bersih. Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama air bersih sudah tak mengeluarkan air. Warga pun terpaksa mencari air dari sumber mata air lainnya yang jaraknya 1 km dari desa. Warga setiap hari mengambil air bersih dengan membawa galon dari rumahnya untuk mengisi bak mandi mereka. Sayangnya kondisi seperti ini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kota Banjar. Bantuan air bersih yang diharapkan tidak kunjung datang. Ada berbulan-bulan sih. Itu jaraknya mengambil air ada berapa kilo? Setengah kilo. Setengah kilohan? Hampir seluruh kampung ini. Tete, sebuah. Ada yang airnya, ada yang tidak. Itu kiriman dari pemerintah BPBD sendiri gimana? Belum ada aja? Belum ada. Warga sangat berharap ada bantuan air bersih dari BPBD. Karena untuk kebutuhan minum dan memasak, warga harus membeli air galon yang menambah beban ekonomi mereka. Eko Setiap Budi melaporkan dari Kota Banjar. Lima pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Bogor mengikuti minggu pagi mengikuti tes kesehatan yang digelar KPU Kota Bogor di RSUD. Hasil pemeriksaan kesehatan akan diserahkan tim medis ke KPU untuk diumumkan hari Senin. Kelima pasangan bakal calon wali kota, calon wakil wali kota Bogor mendatangi rumah sakit umum daerah Kota Bogor untuk mengikuti serangkaian tes kesehatan yang digelar KPU Kota Bogor minggu pagi. Tes kesehatan terhadap bakal calon peserta pilkada ini dikerjakan oleh tim medis yang terdiri dari 17 dokter spesialis dan 4 dokter umum serta melibatkan Badan Nasional Narkotika BNN. Pemeriksaan kesehatan dibagi beberapa jenis, mulai dari kesehatan fisik atau just money, kesehatan mental spiritual serta pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya biar rumah sakit akan menyerahkan hasil tes kesehatan ini ke KPU Kota Bogor. Ini dengan adanya tes kesehatan, kalau misalkan tidak lolos bagaimana? Ya, karena ada masa perbaikan, ketika misalkan ada permasalahan itu nanti ada perbaikan. Kalau untuk tes kesehatan, ada perbaikan juga? Nah, perbaikan sepain-painnya bisa jadi penggantian pasangan calon tersebut. Pilkada untuk memilih wali Kota Bogor diikuti lima pasangan calon, yakni Deddy A. Rahim, Jenal Mutakin, Sandy Fardriansah, Meli Darsa, Raindri Rajendra, Eka Maulana, Rena Davrina, Teddy Risandi, Danatang Trisnanto, dan Aninda Alivia. Setelah verifikasi berkas dan tes kesehatan, jika lolos, mereka akan ditetapkan oleh KPU Kota Bogor sebagai peserta pilkada pada tanggal 22 September mendatang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Simulasi pengamanan pilkada serentak dilakukan aparat lintas instansi di Subang dan Kota Tasikmalaya. Simulasi dilakukan untuk memperbaiki koordinasi antar instansi dalam pengamanan rangkaian tahapan pilkada. Simulasi penanganan unjuk rasa terkait hasil pemilihan kepala daerah ini dilakukan Polres Subang pekan lalu. Dalam simulasi, ratusan warga yang diberagakan oleh petugas polisi bergerak perangsek maju berhadapan langsung dengan ratusan aparat kepolisian yang berjaga. Mereka berunjuk rasa mengungkapkan ketidakpuasan atas proses pemilihan kepala daerah yang dituding banyak kecurangan. Bentarokan antara pengunjuk rasa dengan polisi akhirnya pecah. Petugas pun kemudian menghalo massa dengan meriam air dan tembakan gas air mata. Simulasi pengamanan pilkada ini sempat menutup jalan raya meja Sutoyo Subang sehingga arus lintas dialihkan ke jalan lain. Simulasi sengaja digelar dengan berbagai skenario agar petugas bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Simulasi melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, Damkar dan instansi lainnya. Jadi sisam kota ini ilustrasi bagaimana cara bertindak kita apabila terjadi eskalasi situasi di lapangan. Mulai dari situasi aman sampai situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Simulasi pengamanan pelaksanaan pilkada juga dilakukan Polresta Sikmalaya Kota untuk memastikan kesiap-siagaan personil selama pilkada. Simulasi memperagakan penanganan kerusuhan yang terjadi akibat pilkada seperti penanganan demonstran yang merusuh, penjara hingga ancaman terorisme. Sehingga tindakan persuasif hingga tindakan tegas pun siap dilakukan. Persanaan sis pangkota ini menunjukkan kesiapan dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu khususnya bagi Polri yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan. Tentunya tahapan pengamanan, pola pengamanan, cara bertindak yang diberakakan tadi adalah jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Pengamanan proses pilkada juga mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Polisi bekerjasama dengan BPPD untuk antisipasi jika sampai ada bencana alam. Zenal Arifin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Subang dan Kota Tasikmalaya. Terima kasih telah menonton!